Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Kembali lagi bersama saya Trias Haprimita dalam headline news harian poskota Edisi Senin 5 April 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Diawali dengan berita pertama Pemprov DKI Jakarta melalui Disparecraft Masih terus menerima izin pengajuan beroperasi dari pihak usaha karaoke Hingga saat ini tercatat 107 usaha karaoke telah mengajukan izin Namun dari jumlah tersebut belum ada satupun yang diberikan izin oleh pihak Pemprov DKI Berdasarkan informasi belum dipenuhinya sejumlah syarat prokes ketat Menjadi alasan tempat usaha karaoke tak kunjung mengantongi izin Disparecraft DKI juga menyebut setidaknya ada 21 standar minimal protokol kesehatan Yang harus dipenuhi oleh para penusaha Di antaranya wajib merekrut nakes untuk pemeriksaan swab antigen hingga menyediakan alat pendeteksi dini COVID-19 genus Berita utama selanjutnya kami punya informasi kriminal Seorang bajing loncat berinisial AR 21 tahun ditangkap pihak kepolisian saat melakukan aksinya di kawasan Tambora, Jakarta Barat Ia ditangkap saat melakukan pencurian yang keempat kalinya terhadap sebuah mobil box yang telah melintas Atas perbuatannya kini tersangka harus mendekam dibalik jeruji besi dan terancam hukuman 5 tahun penjara Menanggapi maraknya aksi bajing loncat, kriminolog UI Josia Simon mengatakan ada 3 faktor utama yang mempengaruhi Di antaranya target yang dinilai lengah, pelaku memanfaatkan peluang, dan yang terakhir adalah adanya faktor keamanan yang kurang Berita datang dari Gubernur DKI Anies Baswedan yang menunjukkan kegiatannya saat berkunjung di kawasan Sunter, Jakarta Utara sambil bersepeda Pada kesempatan itu, Anies juga menyempatkan untuk sholat maghrib berjamaah di Masjid Ramli Mustafa Masjid yang menyerupai Taj Mahal di India itu pun sempat membuat kagum orang nomor 1 di lingkungan Pemprov DKI tersebut Dalam unggahan di postingan Instagramnya, Anies bahkan berbagi kisah tentang makna Masjid Ramli Mustafa Yang melambangkan cinta dari pendirinya, yang merupakan seorang mu'alaf beretnis Tionghoa Itulah tadi beberapa berita menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Senin 5 April 2021 Saya Trias Habrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktifitas Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton